Pemirsa pasca kasus pembunuhan kedua orang tua yang dilakukan oleh Doni Oktavianus anak kandung korban. Kini proses hukum terhadap tersangka Doni Oktavianus terus berlanjut. Dari hasil tes kejiwaan terhadap Doni Oktavianus diketahui normal. Sehingga perbuatan tersangka Doni dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi unsur hukum. Beberapa waktu lalu warga Kelurahan Teluk Milau, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibuat geger. Atas pembunuhan kedua orang tua yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri Doni Oktavianus. Dimana saat ini Doni Oktavianus telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan dari hasil pemeriksaan tes kejiwaan terhadap tersangka Doni Oktavianus, hasil kejiwaan tersangka dinyatakan normal atau dalam keadaan baik. Sehingga apa yang tersangka perbuat dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi unsur hukum. Kapolres Tanjung Barat AKBP Padli menjelaskan, sesuai dari hasil tes kejiwaan tersangka pembunuh kedua orang tua ini dipastikan telah berproses dan berkas akan dilimpahkan kekejaksaan. Sehingga nantinya pihaknya akan melengkapi berkas jika ada yang kurang yang diminta oleh kejaksaan. Sebab sesuai aturan dari hasil tes kejiwaan di rumah sakit jiwa, bahwa tersangka Doni dinyatakan dalam keadaan normal atau baik-baik saja. Hasil kejiwaan tersangka Doni Oktavianus dijerat pasal 338 KUH pidana, dengan ancaman hukuman kurungan penjara selama 15 tahun.